Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Ers Beno Arief dari Forum News Network Calon Presiden Prabowo Subianto menyesal pernah dekat dengan kelompok Islam Yang disebut sebagai kelompok intoleran Kabar ini diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Chris Natali Saya dalam 1-2 hari ini banyak sekali ditanya soal ini oleh beberapa orang sahabat Terutama dari kalangan sahabat-sahabat yang tokoh senior Nah ini mereka biasanya kalau menanyakan kepada saya ini karena mereka khawatir Berita ini hanya pop dan bagian dari kampanye hitam terhadap Prabowo Subianto Karena beberapa teman senior ini sengaja meng-forward ke saya Karena saya terus terang sering secara halus menegur para tokoh senior ini Kalau beliau-beliau itu mengirimkan link-link berita yang kontroversial Tapi sumbernya dari media-media yang tidak cukup kredibel Dan ujung-ujungnya itu kemudian ternyata Saya coba telusuri sumber beritanya Ada yang membuat judulnya begini Chris Natali ungkap Prabowo menyesal sempat dekat-dekat dengan kelompok intoleran Ini di kanalnya TV One ini yang saya bacanya Ada juga ini media yang menyebutkan begini Judulnya menyatakan begini Chris Natali ungkap Prabowo menyesal sempat dekat-dekat dengan kelompok Islam Maka katanya kata Islam ya Tapi kalau Anda coba googling lagi Itu di beberapa media sudah muncul respon dari sejumlah tokoh Itu termasuk dari cendikiawan muslim Indonesia Yang kini bermukim di Amerika Serikat Imam Samsi Ali Dan ada juga saya membaca seorang pengacara senior dari Surabaya Ini aktivis Nadatul Ulama Haji Cecep Muhammad Yassin Atau oleh lingkuan dekatnya dipanggil sebagai Gus Yassin Kedua tokoh ini menyesalakan ucapan Prabowo tersebut Menurut Samsi Ali Pernyataan Prabowo itu sangat menyakitkan bagi jutaan umat Islam Yang dulu pada Pilpres 2019 itu mendukungnya Sementara menurut Gus Yassin Dia membalasnya dengan pernyataan yang tidak kalah sengitnya Menurut dia dikira umat Islam tidak menyesal juga Karena pernah mendukung Prabowo Apalagi kemudian ditinggalkan oleh Prabowo Dengan menyeberang masuk ke kabinetnya Presiden Jokowi Kalau yang begini saya kira bukan hanya umat Islam ya Tapi umat-emat juga Kalau umat-emat ini kan bukan berarti merujuk hanya pada umat Islam ya Umat-emat juga banyak yang kecewa Karena Pak Prabowo pada waktu itu kan mengaku akan timbul dan tenggelam Bersama para pendukungnya Yang banyakan waktu itu adalah mak-mak militan Tapi kemudian ternyata kan banyak sekali pendukungnya yang tenggelam Tapi Pak Prabowo tetap timbul bersama dengan Pak Jokowi Setelah saya telusuri lebih jauh pernyataan Gris Natali ini Rupanya diungkapkan dalam perbincangan dia di kanal Total Politik itu Pada tanggal 13 Agustus Jadi waktu itu Gris Natali ditanya tentang kunjungannya Pak Prabowo Ke kantor PSI dan apakah kemungkinan PSI akan mendukung Pak Prabowo Dan juga soal Gibran Putra Pak Jokowi Jadi ini ucapan ini, ucapan Gris Natali ini sebenarnya sudah Ya hampir dua bekan lalu Sudah dua bekan lalu lah boleh kita sebut Dan baru heboh gitu setelah beritanya menyebar di media sosial Bisa jadi menurut saya ini mungkin isu ini ketimpa dengan beberapa isu lain Macem-macem kan banyak sekali kemarin isu yang menyebar Termasuk juga soal Budiman Sujan Miko Yang mendeklarasikan Pak Prabowo Dan kemudian dipecat oleh PDIP juga Ini soal siapa yang menjadi calon wakil presiden Dari koalisi persatuan dan Koalisi perubahan dan persatuan Yang akan mendampingi Andis Wasiden sebagai calon presidennya Dan siapa, maksud saya siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Ini kan berita-berita yang Jauh lebih heboh ketimbang berita Soal ucapan Gris Natali itu Jadi saya yang menduga kasusnya Atau ucapan itu ketimpa berita-berita besar itu Dan baru sekarang setelah isu-isu mulai itu agak meredah Kemudian ini muncul di media sosial Dan jadi rame sekali ini di media sosial Jadi kalau lihat format perbincangannya Ini Gris ini diundang secara khusus Ini perbincangannya cukup panjang Di total politik Karena biasanya total politik ini ngundang Tokonya rame-rame Dan mereka bisa saling bersahutan Tapi di sini Gris Natali hanya berdua dengan host Jadi dia berbincang bersama host Dan tampaknya ini Lebih ditanyakan Ini soal kehebohan Pasca Prabowo Subianto Setelah berkunjung ke Dewan Pimpinan Pusat PSI Yang pada waktu itu kan sangat menarik ya Kunjungan dari Prabowo Subianto itu Dan kemudian mengundang kehebohan Karena beberapa tokoh PSI Yang menjadi pendukung Ganjar Pranowo itu Kemudian mengundurkan diri dari PSI Dan ada yang kemudian malah jadi calak dari PDIP Padahal menurut Gris Natali Pada waktu itu belum ada sama sekali perbincangan Apakah mendukung atau tidak pada Prabowo Jadi sifatnya itu merupakan silaturahmi saja Silaturahmi politik Dan menurut Gris Natali Dia merasa mendapat kehormatan Sebagai bocil Dia didasangi oleh tokoh besar Seperti Pak Prabowo Sementara pada partai lain Dia datang itu sebagai bocil Harus merangka gitu Memohon untuk bertemu Ini mungkin maksudnya jelas Ditujukan pada PDIP Karena PDIP ini Selama ini memang gak nganggep Dari PSI Ternyata PSI ini menjadi partai Yang pertama kali mendeklarasikan Atau sebenarnya menyatakan Akan mengusung Ganjar Pranowo Sebagai calon presidennya Ini hasil rembuk rakyatnya Tapi kan belakangan Ini kelihatannya PSI itu Lebih akan condong mendukung Pak Prabowo Pada PIPES 2024 Ketimbang Ganjar Pranowo Ya karena Dukungan pada Ganjar Pranowo itu Kemarin itu kan lebih Karena sikap PSI yang selama ini Selalu tegak lurus Pada keputusan politik Apapun oleh Pak Jokowi Jadi kalau sekarang Kemudian ada tanda-tandanya PSI itu mau bergabung Ke Pak Prabowo Ya karena Juga tak ada tanda-tanda yang kuat Bahwa Pak Jokowi itu Lebih mendukung Pak Prabowo Ketimbang Ganjar Pranowo Setelah ngobrol Cukup panjang nih berbagai soal Selama hampir satu jam Itu host total politik Ari Putra Kemudian bertanya Kepada Grace Saya bacakan saja Transkripnya Supaya Anda mungkin Bisa lebih memahami Konteks perbincangan Antara Ari Putra Dengan Ari Putra Maksud saya Dengan Chris Natali Tapi kan kalau kita lihat Pak Prabowo Dulu dekat dengan Kelompok-kelompok intoleran Ketujuhannya Itu tanya Ari Kemudian Grace menjawab Gimana PSI menerima orang Yang ideologinya Berseberangan dengan PSI Nah itu Pertanyaan lanjutan dari Ari Grace Natali kemudian menjawab Begini Ya itu memang kita kritisi Tapi beliau Dalam sebuah percakapan santai Begitu ya Tersirat Saya lupa kata-kata persisnya Tapi tersiratnya Tapi ada juga Terekskrisitnya Juga Word by wordnya Saya lupa Ini maksudnya Kata demi katanya Saya lupa Kurang lebih Beliau menyiratkan Penyesalan lah Pernah mengambil langkah Itu Gitu Jadi ketika ada tokoh Yang tadinya Nggak ke situ Maksudnya Ini Kelompok-kelompok Islam Beliau Buyonya begini Saya sekarang Kesini Maksudnya ketentu-tentu Kelompoknya Pak Jokowi Kenapa dia Kesana Katanya begitu Jadi kurang lebih Jadi itu kan tersiratnya Mungkin ada penyesalan Saya nggak tahu nih Karena saya nggak Berusaha Mendalami Itu kata Chris Natali Jadi kalau kita Cerna dan pahami Pembicaraan Atau pernyataan Dari Chris Natali Ini ya Bahwa benar Pak Prabowo Itu pernah Menyatakan Semacam itu Menyesal Pernah dekat Dengan kelompok Intoleran Kita menggunakan kata itu Karena konteknya Pertanyaan tadi itu Pak Prabowo Disebut dekat dengan Kelompok intoleran Dan kalau Kemudian kita Menyebut Ada yang menyebut Islam Ya nggak salah juga Karena Pak Prabowo Menyesal Pernah dekat Dengan kelompok Islam Atau Kelompok intoleran Karena memang Di Indonesia ini kan Sekarang ada Framing semacam itu Bahwa Kalau Islam Apalagi Islam politik Itu ya berarti Kelompok-kelompok Yang Radikal Dan intoleran Jadi bukan hanya intoleran Tapi radikal juga Artinya nggak salah juga Kalau ada yang menulis intoleran Ada yang menulis Islam Tapi Kontek pertanyaannya Menggunakan kalimat Intoleran Cuma Kan Masalah ini Sebenarnya Kalau itu yang Menyatakan Kalau itu Sikap Atau pernyataan dari Gris Nggak jadi masalah Tapi ketika Itu muncul dari Prabowo Dan yang tadi Diklaim oleh Gris itu Datang dari Pak Prabowo Kendati Disebutkan tadi Dalam kontek Guyon Ya saya kira Ini menjadi Sangat serius Berdampak politiknya Sangat serius Kalau Gris Natali Yang mengucapkan Atau tokoh PSI Lain yang mengucapkan Saya kira publik Sih nggak bakal kaget Karena kan PSI memang Selalu seperti itu Membangun narasi Framing Kelompok Islam Sebagai kelompok Radikal Intoleran Bahkan juga kan PSI inilah Yang menjuluki Anies sebagai Bapak Politik identitas Jadi Narasi-narasi Semacam ini Nggak mengagetkan Tapi ketika itu Muncul dari Seorang Prabowo Nah ini yang Saya kira jadi Sangat serius Kalau Gris Sekali lagi Itu bukan Bukan persoalan besar Karena dalam Beberapa hari lalu Ketika PSI Menggelar Kopi Darat Nasional Yang dihadiri oleh Gibran Yeni Wahid Dan juga Bugiman Sujad Miko Politisi PDIP Yang sudah dipecat itu Gris Pada kesempatan itu Menguji Putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Sebagai kepala daerah Yang paling menonjol Kinerjanya Kenapa? Karena itu tadi Dia mengusung Keberagaman Dan yang paling Membanggakan Saya kayaknya Baru sekitar Sebulanan yang lalu Bersama dengan Bro Andi Budiman juga Sis Dini Kita ke Solo Salah satu Yang paling Membanggakan Mas Gibran Memperlihatkan Komitmen yang Sangat kuat Pada persatuan Dan penghormatan Terhadap Keberagaman Jadi di Solo Sekarang ini Kalau ada Aneka upacara Keagamaan Misalnya Ketika ada Hari Raya Nyepi Ada Pawai Ogoh-ogoh Masyarakat itu Tidak heran lagi Beliau juga Sampai mencabut Segel Atas rumah Ibadah Ini baru Keren Inilah contoh Pemimpin muda Masa depan Yang kita bayangkan Nah masalahnya Kalau yang ngomong Itu Prabowo Jelas Apa yang disampaikan Oleh Chris ini Yang perbincangan Guyon dengan Chris Tadi itu Menjadi bola Panas Yang sekarang liar Ini bisa blunder Secara politik Bagi Prabowo Memang Bukan rahasia lagi Pada Pilpres 2019 Banyak elemen umat Islam Yang mendukung Prabowo Ketimbang Jokowi Alasannya Prabowo memiliki Kedekatan Umat Islam Kepada Prabowo Pada waktu itu Sangat besar Jadi Dan itu Tidak semuanya Itu Dalam porosnya Habib Rizik Siap Kemudian yang di framing Sebagai Kelompok yang Intoleran Karena kan banyak sekali Muslin-muslin perkotaan Yang pada waktu itu Juga lebih Yang intelektual Dari kalangan kampus Yang memilih Prabowo Nah Kenapa sekarang ini Prabowo telah menyebrang Bahkan mengklaim sebagai Presiden yang akan Meneruskan program-program Jokowi Namun tetap saja Menurut saya Membuka front Terhadap umat Islam Apalagi memberi label Sebagai kelompok intoleran Ini Tentu saja Akan sangat-sangat Merugikan bagi Prabowo Subianto Apalagi Kalau Kita Tengok jejaknya Ke belakang Prabowo ini Sudah Tukup lama Dekat dengan kelompok Dan Toko-toko Islam Terutama Dari kalangan Dewan dakwah Islam Ini yang Lebih dekat Mas Sumi Bahkan sejak Dia masih Aktif sebagai Anggota ABRI Di masa lalu Jadi ini Cerita lama Waktu itu Bukan kepentingannya Prabowo Untuk Mau maju pilpres Walaupun Prabowo itu Sekali lagi Dia Dekat dengan Kumpul Islam Memang harus diakui Prabowo itu Bukan Islam yang Taat Bukan orang Yang Anda Bayangkan Solatnya Lima Waktu Itu Full Itu bukan Prabowo Tapi Bahwa Berpiaan Dia pada Umat Islam Itu sangat Besar Yes Nah Kalau sekarang Kemudian Menjelang pilpres 2024 Hanya Karena ingin Mendapat dukungan Dari PSI Kemudian Dia Menyatakan Menyesal Penatikan Dengan kelompok Intoleran Ini tentunya Maksudnya Kelompok Islam Apa Tidak terlalu Mahal Harga politik Yang harus Dibayar oleh Prabowo Subianto Untuk Mengambil hati Para pendukung Jokowi Prabowo Saat ini Dia Masih Harus Berebut Suaranya Dengan Ganjar Jadi Ini Kalau kita Lihatkan Tidak semua Pendukung Pak Jokowi Itu Beralih Ke Pak Prabowo Sebagian Masih Bertahan Di Ganjar Memang Mayoritas Ini Sekarang Sudah Beralih Ke Pak Prabowo Seiring Dengan Sinyal-sinyal Presiden Jokowi Yang Makin Kuat Dia Akan Dukung Pak Prabowo Subianto Jadi Kalau Dibandingkan Dengan Ganjar Tadi Mereka Sama-sama Jokowi Tapi Tetap Saja Prabowo Itu Punya Nilai Lebih Dibandingkan Ganjar Dia Punya Kedekatan Dengan Umat Islam Jadi Kalau Kemudian Dia All out Ingin Meninggalkan Umat Islam Karena Dia Ingin Berusaha Merebut Suara Dari Pendukung Pak Jokowi Ini Menurut Saya Harus Dipikir Ulang Lagi Dikalkulasi Lebih Cermat Lagi Dari Pak Prabowo Jadi Kalau Dia Sekarang Menyesal Meninggalkan Umat Islam Sebagian Umat Islam Sudah Sudah Lama Merasa Bahwa Prabowo Meninggalkan Mereka Ketika Dia Masuk Kabinet Jokowi Tapi Bukan Umat Islam Banyak Mereka Yang Bukan Umat Islam Sudah Sudah Ditinggalkan Maka Saya Kira Ini Menjadi Isu Publik Pernyataan Gris Natali Ini Sangat Merugikan Pak Prabowo Dari sisi Elektabilitas Tidak Mengejutkan Bila Kemudian Muncul Berbagai Reaksi Yang Sangat Keras Di Dunia Maya Sekarang Soal Dunia Maya Ini Jangan Dianggap Remeh Reaksi Yang Muncul Karena Reaksi Dari Imam Samsi Ali Tadi Itu Juga Muncul Di Amplifikasi Oleh Para Netizen Karena Dia Ini Mengunggah Kecewa Di Akun Twitter Chris Natali Ungkap Prabowo Menyesal Sempat Dekat Data Imam Samsi Ali Di akun Sekarang Twitter Namanya X Itu Diunggah Pada Hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 Jadi Hari Ini Jutaan Masyarakat Mendukungnya Bahkan Berkorban Dengan Uang Dan Keringat Sekarang Malah Dituduh Radikal Dia Menyesal Dengan Tanda Seru Lanjut Asalnya Yang dari Sulawesi Selatan Jadilah Seperti Yang saya Sebut Tadi Ucapan Chris Natali Menjadi Bola Panas Yang Liar Dan Sampai Sejauh Ini Kalau Saya Baca Belum Ada Respon Resmi Dari Gerindra Apalagi Prabowo Kabarnya Saat Ini Tengah Melakukan Lawatan Ke Amerika Serikat Namun Bola Panas Ucapan Chris Natali Ini Telah Bergulir Secara Liar Dan Untungnya Ini Kalau Kita Lihat Dari Positifnya Ucapan Itu Masih Jauh Dari Hari Pemungutan Suara Jadi Gerindra Dan Prabowo Masih Bisa Melakukan Langkah Langkah Mengantisipasinya Atau Memperbaikinya Andai Saja Ucapan Chris Natali Disampaikan Menegati Hari Pemungutan Suara Dipastikan Ini Akan Bisa Menjadi Malap Petaka Politik Untuk Prabowo Subianto Saya Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax